Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan kuliah tamu di penutupan Pes Maba di DUM Universitas Muhammadiyah Malang. Menurut Kapolri, di tahun politik, mahasiswa harus turut berperan dengan menjadi pembeda dalam hal yang positif di tengah dinamika politik. Kapolri menyatakan di tahun politik, jika ada yang menggunakan isu-isu yang bisa mengakibatkan polarisasi, sebagai generasi muda, mahasiswa harus bisa mendinginkan suasana. Selain itu, menurut Kapolri, siapapun yang nantinya menjadi pemimpin harus bisa mempertahankan capaian yang telah diraih saat ini. Pemimpin yang ke depan harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya untuk bisa melanjutkan posisi Indonesia yang saat ini juga kita raih. Oleh karena itu, kalau ada yang mau menggunakan isu yang mengakibatkan polarisasi, maka tugas adik-adik untuk menegul, tugas adik-adik untuk menjadi calling system. Selain mengajak ribuan mahasiswa UMM untuk ikut menjaga kondusivitas, Kapolri juga menekankan untuk tidak pernah mencoba bersentuhan dengan narkoba. Dedy Prasetyo Kompas, TV Malang, Jawa Timur. Kompas, TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!